Yang nge-gym ini orang, ya, kalau malam yang nge-gym ini jin, bisa aja ini jinnya apa fitness di tengah malam ini, ini luar biasa nih, ini bicara masalah tentang jin ini, sebenarnya kalau kita nonton film Ghost jaman dulu kan memang kalau susah banget megang barang-barang, tapi jaman sekarang kayaknya kok jinnya gampang banget ya, bisa menggerakkan barang, ya kan, bahkan tadi bisa melakukan interaksi fisik, bisa memegang benda sekitar, bahkan ada yang fitness juga nih Ustadz Molana, ini bagaimana penjelasannya ijin Ustadz? Giliran menggerakkan badan saya, ya, baik, bismillahirrahmanirrahim, izin Nabi Ustadz Mas Padili dan semua yang nonton Islami Tindak, betul kata Ustadz Baik dunia nyata maupun dunia gaib. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala salli ala muhammad wa ala salli ala muhammad, satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, 8 Zulqaida hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkaan, berarti tinggal 22 hari lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah, amin. Jama'ah, oh jama'ah, alhamdulillah, jin melakukan interaksi fisik, bahkan bisa memegang benda-benda. Nih, jikalau jin berasal dari kata jannah, jannah ijitinan dalam bahasa Arab berarti tersembunyi, betul tadi kata Ustadz tersembunyi, tak terlihat. Tapi kenapa dia bisa memegang? Kalau kita lihat di zaman dahulu kala, maaf saya pinjam kata-kata ini, ada Nabi yang luar biasa, Nabi Suleyman alaih salam, bisa memerintahkan jin. Jin, bahkan ada singgah sana Nabi Suleyman, bahkan tempat ibadahnya Nabi Suleyman yang membangunnya adalah para jin. Sekali lagi, yang membangunnya adalah para jin. Sehingga disebutkan dalam seti riwayat, sampai Nabi Suleyman alaih salam memperhatikan jin itu membangun tempat ibadahnya Nabi Suleyman. Dan, walhasil pada saat itu malaikat datang untuk mencabut nyawa beliau, beliau berkata, kalau saya meninggal sekarang, kalau cabut nyawaku sekarang, ini jin pada kabun tidak selesai tempat ibadah, masjidnya. Maka pada saat itu Nabi Suleyman berkata, cabutnya nyawaku pada saat saya berdiri seperti ini. Sehingga jin tetap bekerja sambil melihat saya masih ada di sini, padahal Nabi Suleyman sudah wafat. Maka dalam al ini, berarti jin juga bisa menyentuh barang-barang. Nah, atas izin Allah mungkin kita bisa melihat jin, tapi ada juga orang berusaha tadi yang dijelaskan Mas Padli di awal, bahwa bisa jadi ada orang mencari-cari jin. Bahkan berusaha supaya, bahkan banyak terlihat, ada benda yang bergerak. Aduh, enggak usah disebut rumah saya dulu ya. Banyak benda-benda yang bergerak, ada suara-suara. Kan seperti itu, artinya ada interaksi berusaha untuk menampakkan, artinya menampakkan keberadaannya. Bahwa saya ada di tempat ini, karena kita tidak tahu bisa jadi itu memang rumahnya jin, atau tempat pasarnya jin, atau memang tempat sesuatu yang dahulunya karena jin itu lebih dahulu ada di bumi ini. Baru kemudian manusia hadir. Jadi kita tidak usah takut, karena kenapa bisa jadi misalkan di studio ini, bisa jadi ada di sini ada jin, karena memang ada tempatnya, mungkin tempatnya atau kamarnya jin, atau tempat tidurnya, atau apanya dapurnya jin, atau apa. Karena bisa jadi. Nah, kalau ada yang bisa melihat atau menampakkan itu artinya apa? Bisa jadi faktor kesialan dia. Jadi biasa jadi. Jadi kalau sampai dia nampakin itu berarti dia sial ya Ustaz. Bisa jadi dia sial. Rumah Ustaz Maulana juga sering kan katanya? Iya, tidak usah dibahas ya. Apa nanti mungkin ada liputan khusus nanti di rumah Ustaz Maulana gitu ya? Tidak usah dibahas ya. Tidak usah dibahas. Anak-anak saya lagi nonton ya. Iya, iya, iya. Bisa jadi. Karena mereka berusaha untuk memperlihatkan bahwa saya ada di sini. Tapi kita tidak, kan masing-masing punya daerah masing-masing. Betul. Tapi gini nih, yang menarik nih buat Habib Nabil nih ya. Kalau zaman sekarang ini, kalau misalnya kita lihat nih orang-orang ini kalau ngelihat penampakan-penampakan na'udzubillah. Suma na'udzubillah nih sebenarnya kita juga gak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya gitu kita tanya. Tapi kalau sekarang ini, orang ini kalau ada liat penampakan gak langsung kabur, Bib. Ambil handphone, ini dulu selfie. Ada jin, cekrek baru kabur gitu. Itu boleh gak, Bib.